Jangan lupa like, subscribe dan komen yang positif. Kucing geneta atau genetik adalah kucing liar kecil yang berasal dari Afrika, terutama daerah hutan dan savana. Mereka juga dikenal sebagai genet atau geneta. Kucing geneta adalah hewan yang unik dan menarik, dengan ciri khas seperti bulu berwarna coklat keabuan yang berkilau, bintik-bintik hitam dan putih pada tubuh, serta ekor yang panjang dan tipis. Salah satu hal yang menarik tentang kucing geneta adalah kemampuan mereka dalam memanjat. Mereka memiliki cakar yang kuat dan lentur serta jari-jari yang panjang, yang memungkinkan mereka untuk memanjat pohon dan gedum dengan mudah. Kucing geneta juga terkenal karena kecepatan dan kegesitan mereka, sehingga mampu melompat jarak yang jauh dan bergerak dengan sangat lincah. Kucing geneta adalah hewan nokturnal, artinya mereka lebih aktif pada malam hari. Mereka biasanya memburu mangsa seperti tikus, burung kecil, dan reptil, menggunakan indera penciuman yang tajam dan pendengaran yang sensitif. Kucing geneta juga dikenal karena kemampuan mereka dalam mencari makanan, dengan cara mengendus-endus dan mengikuti bau makanan. Selain itu, kucing geneta juga dikenal memiliki kebiasaan yang unik, seperti mencuci makanan sebelum memakannya. Mereka juga dapat memproduksi senyawa kimia yang disebut mus, yang berguna untuk melindungi diri dari predator dan menandai wilayah kekuasaan mereka. Namun, meskipun kucing geneta terlihat menarik dan unik, mereka tidak cocok sebagai hewan peliharaan. Kucing geneta adalah hewan liar yang sulit untuk ditangkap dan dipelihara. Selain itu, kucing geneta juga dapat membawa penyakit dan parasit yang berbahaya bagi manusia. Dalam beberapa budaya Afrika, kucing geneta juga dipercaya memiliki kekuatan magis dan digunakan dalam praktik spiritual. Selain itu, bulu kucing geneta juga digunakan dalam pembuatan pakaian tradisional dan aksesoris. Secara keseluruhan, kucing geneta adalah hewan yang menarik dan unik, dengan kebiasaan dan kemampuan yang menakjubkan. Namun, mereka bukanlah hewan peliharaan yang cocok dan lebih baik dibiarkan hidup di alam liar mereka yang asli. Di alam liar, kucing geneta sering menjadi sasaran perburuan karena bulu mereka yang berkilau dan unik. Kucing geneta juga sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, dengan memburu hewan-hewan kecil yang dapat merusak tanaman dan lingkungan sekitar. Namun, populasi kucing geneta di alam liar semakin menurun karena adanya perusakan habitat dan perburuan yang berlebihan. Beberapa spesies kucing geneta bahkan terancam punah. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan habitat yang tepat sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup kucing geneta dan keberlangsungan ekosistem tempat mereka tinggal. Beberapa organisasi dan lembaga di Afrika sudah memulai upaya untuk melestarikan populasi kucing geneta dan habitat mereka. Upaya-upaya ini meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, penelitian dan pemantauan populasi kucing geneta, serta peningkatan keamanan wilayah habitat mereka. Di sisi lain, kucing geneta juga menjadi target perburuan ilegal karena bulu mereka yang indah dan unik. Pemerintah dan lembaga internasional telah menetapkan undang-undang dan peraturan untuk melindungi kucing geneta dari perburuan dan perdagangan ilegal. Namun, lebih banyak tindakan dan upaya harus dilakukan untuk memastikan keberlangsungan hidup kucing geneta. Dalam hal ini, peran kita sebagai manusia sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hidup kucing geneta dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Kita dapat membantu dengan cara mendukung organisasi yang memperjuangkan perlindungan dan konservasi kucing geneta, serta menghindari pembelian produk yang terbuat dari bulu kucing geneta atau hewan liar lainnya. Dalam kesimpulannya, kucing geneta adalah hewan yang menarik dan unik dengan kebiasaan dan kemampuan yang menakjubkan. Namun, kita harus memastikan bahwa kucing geneta tetap hidup di alam liar mereka dan mendapatkan perlindungan dan pengelolaan habitat yang tepat. Kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan hidup kucing geneta dan keberlangsungan ekosistem tempat mereka tinggal. Terima kasih telah menonton!